Bagaimana nih kalau kayak gini terus Indonesia parah nih? Terus ada orang tanya sama saya, ayo begini Kalau Indonesia pendidikannya lebih bagus, dibagusin Kita misalkan 30 tahun yang lalu dibagusin, Indonesia kayak apa ya? Saya bilang begini, kalau dari 30 tahun yang lalu Indonesia dibagusin Indonesia udah menguasain dunia Indonesia nomor satu di dunia Terus dia tanya, kenapa gitu? Apa alesannya? Ini, coba lihat saya bilang Cina tahun 1985 itu masih jelaskan Jauh sekali terpuruk Lalu Cina mulai bebenah Pendidikannya diperbaiki Orang-orang pintornya dikasih sekolah tinggi Tahun 1985 Nah akibatnya di situ apa? Tahun 1985 Lihat tahun 1985 Sekarang udah berapa tahun? Tahun 1985 Tidak sampai 30 tahun kan? Sekarang Cina ekonominya nomor satu di dunia Cuma 30 tahun Indonesia ini Kekayaan alamnya nomor satu di dunia Indonesia ini kaya banget Emasnya nomor satu Paling banyak Kelapa sawit paling banyak Jadi tambang-tambang paling banyak Karena Kelapa sawit